Eh bro apa kabar? Sehat bro. Mana tepuk tangan untuk Januar? Yang pertama, Januar ini kan bentuk badannya kurus banget ya sayang kamu ya. Dan malam hari ini master lihat, kamu pakai celana coklat ini tambah kelihatan kurus karena apa? Celana coklatnya kebesaran. Ya, muter. Coba muter. Saya sih mau bilang sama peserta, atau mungkin ini layaknya untuk penyanyi juga. Kalau penyanyi udah naik di atas panggung, biarin keuangan itu dipegang sama manajer. Jadi gak perlu mau tampil nih bawa dompet. Ya, kamu udah kurus, dompet kamu tebel banget kayaknya ngedoyot belakangnya jadinya. Ya sayang ya? Bagus dong. Ya, jadi kalau udah naik on stage itu gak usah bawa dompet. Paham? Jadi merah. Jadi, ikut. Kosong lagi dompet. Kosong lagi dompet. Dia gak ngomong, dia gak pake duit. Raffi, mau tau kenapa dia kosong? Tadi pagi dia gak bisa ikut lomba 17-an. Raffi. Oke. Semangat. Ya, jadi. Kamu tampilan kedua, master mau make over sedikit. Master mau ganti celananya. Lalu, saya mau kasih tambahan sedikit. Saya sudah bilang bahwa Januar ini cocok dengan sesuatu yang layering. Jadi keliatannya lebih tebel badannya. Terus sama gini, Januar. Kalau mau tampil, itu usahain semalam sebelumnya atau kamu tadi pagi, bangun lebih pagi. Dicukur jenggotnya. Kamu tau gak jenggot kamu tuh paling cuma 12 biji? Jadi maksudnya, saya tuh pengen kalau mau tampil. Kamu kan gak mungkin kayak seperti perempuan, bisa pake eyeliner, bisa pake bulu mata. Cowok gak bisa diapa-apain. Jadi caranya adalah bagaimana cara kamu membuat look kamu tuh benar-benar fresh. Tuh jenggot cuma 6 biji. Alhamdulillah gue udah komen. Terus sama gini, aku mati bapak. Hei! 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 Nah itu tiri, aku mati bapak. Hei! Hujurlah nasib cintaku yang kini sedang menimpa, menimpa padaku. Berikutnya, Mas Terina. Terima kasih. Terima kasih. Januar! Ya, oke. Boleh tepuk tangannya untuk Januar! Januar, saya mau tanya sama kamu. Iya, boleh. Karena saya mencium aroma-aroma kepasrahan dalam dirimu. Apakah benar kamu keluar dari zona nyaman kamu pada malam hari ini? Iya. Apakah benar lagu yang kamu nyanyikan dengan gerakan yang tadi kamu buat adalah bukan mencerminkan dirimu yang sesungguhnya? Benar. Tebakan saya benar tepuk tangan untuk saya! Yang dikomentari Januar. Kan gue nanya. Terusnya gue nanya. Berarti tebakan gue benar. Iya kan? Karena tadi saya melihat ada sesuatu kamu membuat diri kamu senyaman mungkin meskipun itu bukan diri kamu. Tapi yang luar biasanya adalah dia menikmati setiap prosesnya. Dia menikmati setiap langkah gerak kakimu, gerak tubuhmu, suaramu, ekspresimu. Kamu nikmatin itu jadi tidak terlihat grogi dan tidak terlihat memaksakan. Alhamdulillah. Kalau saya melihatnya itu. Jadi saya melihat usaha dari Januar yang begitu luar biasa. Karena Januar ini punya basic suara yang keren. Dan kamu aslinya bukan dangdut kan? Iya benar. Untuk ini bagus banget. Bagus banget. Mas Terina. Iya. Kalau seandainya saya mau ngasih contoh boleh gak? Gimana? Jadi Wendy ini pasti bisa mempraktekan gaya ketika nasar. Oh iya. Atau mungkin seorang penyanyi dengan dancer. Bisa dia. Dancer, dancer. 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 Oke. Ya masuk sini. Ayo. Hei jangan selesai nyanyi pada balik. Sini. Mana yang tadi ada. Ada empat. Perasaan tadi ada empat ya? Gak ada. Gak ada dua aja. Yang gue udah jemput maknya pulang. Oh yaudah. Karena kalau Januar gak mungkin melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Jadi biar dicontohin sama Wendy aja. Wendy. Ini nasar gini gak sih? Wendy. Lu ceritanya siapa? Nasar. Gak tau. Nasar tapi kayak tipes nih. Kayak Pak Tarto. Bunduri nak. Nah itu nasar banget tuh. Ya mas Nasar bosan. Sebentar, sebentar. Kak Wendy ada amanat sebentar. Oh boleh. Kak Wendy. Di Jakarta Barat malam ini. Maharani. Baca sendiri. Apaan sih? Maharani. Ini hanya Maharani mulai stress kayaknya nih. Iya. Tekanan not balok. Coba, coba, coba. Ude. Ude. Bismillah. Nih. Coba kasih. Kasih teks. Kamu geser dulu sayang. Kamu geser dulu. Ini kamu liatin Kak Wendy ya. Nih ya. Coba. Coba. Hei. Celepuk lu di tengah. Ini kamu liatin Kak Wendy ya. Oke Kak Wendy. Langsung refnya aja ya Wen. Januar cukup perhatiin Wendy. Tapi gak usah diikutin ya. Kak Wendy tekan notenya dan mainkan. Jatohnya rambutnya keriting ya. Seperti mati lampu, cintaku padamu ya sayang. Bagaimana kau tak sabar itu juga kalah. Seperti mati lampu ya sayang. Kurang emo, kurang emo, kurang emo, emo lagi. Hei. Oke kurang emo. Sintai kumpah. Stop 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 stop. Hei. Lu pada ngapain lu dipanggil bukan jadi juri ya. Lu answer di belakang. Mereka berdua malah pandai nontonin Wendy. Kadang lu. Aduh sakit. Wendy. Hei hei hei. Hei hei hei. Hei hei hei. Hei hei. Musik. Keperti mati lampu ya sayang. Keperti mati lampu. Cintaku padamu. Kurang emo, kurang emo. Kurang emo. Keperti mati lampu ya sayang. Keperti mati lampu. Musik. Musik. Keperti mati lampu. Jangan lupa nonton video lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe juga channel KDI MI CTV di bawah. Jangan lupa nonton video paling update dan yang pasti dijamin keras. Jangan lupa nonton!